Kata bijak Mila Kunis Saya pikir bermain malu-malu itu konyol. Ucapkan pikiran Anda, jika seorang pria dimatikan, dia adalah orang yang salah. Keyakinan, bukan kesombongan. Mengetahui siapa diri Anda adalah kepercayaan diri. Kesombongan adalah mengetahui siapa Anda dan mendorongnya ketenggorokan semua orang. Mengetahui siapa diri Anda adalah kepercayaan diri. Tujuan hidup saya adalah untuk menikmati apa yang saya lakukan dan tidak pernah melihat ke belakang dan berkata saya berharap saya akan melakukan itu. Saya pikir penting untuk menjadi orang yang baik, jujur, dan jujur pada siapa Anda. Saya sangat pandai mengatakan tidak. Saya memutuskan untuk mengatakannya pada setiap kesempatan yang datang, tidak peduli seberapa gilanya, dan itu mengubah hidup saya. Saya selalu menjadi pendukung besar tidak bekerja demi bekerja. Karena saya tidak ingin bekerja selama sisa hidup saya, saya ingin hidup. Ada hal-hal yang Anda berfantasi tentang melakukan dan mengatakan, dan akhirnya tidak melakukannya karena itu ilegal. Saya mulai belajar sendiri, menarik nafas atau momen yang tidak beraksi berlebihan atau meledak. Itu membuat saya menjadi orang yang lebih baik, jangankan ibu yang lebih baik, tapi juga manusia yang lebih baik. Apa yang saya lakukan dan siapa saya adalah dua hal yang berbeda, dan mereka akan selalu begitu. Anda selalu ingin menantang diri sendiri dan bekerja dengan orang yang Anda hormati. Anda tidak bisa selalu menggunakan genre, tetapi menantang diri sendiri selalu menyenangkan. Saya memiliki kecenderungan anak untuk menjadi sangat sarkastik ketika saya merasa tidak nyaman dan saya tidak benar-benar tahu mengapa, tetapi itu muncul begitu saja dan muncul sejak saya masih kecil. Saya pikir saat Anda berpikir bahwa Anda lucu adalah ketika Anda berhenti menjadi lucu. Jika Anda menempatkan diri Anda di luar sana dan melakukan hal-hal yang tidak aman, maka Anda berisiko dikritik karenanya. Tumbuh miskin. Saya tidak pernah melewatkan apapun. Orang tua saya melakukan pekerjaan yang bagus dengan tidak membuat saya merasa lebih rendah dari anak-anak lain. Saya berasal dari televisi di mana saya merasa seperti berada di ruang tamu orang setiap hari. Jati tidak gila bagi saya untuk berpikir bahwa anak berusia 10 tahun akan tahu. Tetapi, saya tidak tahu. Satria belum mati dan Anda harus menjadi seorang pria sejati. Tetapi, jika Anda akan membelikan seorang gadis minuman, belilah. Jangan hanya menawarkannya. Melaksanakan. Saya sedih betapa banyak ketakutan yang telah kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Saya suka berenang, tanis, dan saya bermain golf. Saya tidak serius tentang itu. Saya hanya pergi ke lapangan dan berlatih. Selain itu, saya menikmati pergi ke bioskop dan berkumpul dengan teman-teman saya. Saya kelelahan karena pesta palsu. Saya seperti, saya baru saja menari selama 9 jam. Selamat malam, nona-nona. Anda tidak bisa marah pada beruang karena bersikap rasis. Anda tidak bisa marah pada beruang karena bersikap ofensif. Itu tidak nyata. Jika beruang membuat komentar rasial, kemungkinan besar dia akan tertawa daripada jika seseorang di atas panggung membuat komentar rasial. Saya adalah makhluk kebiasaan dan saya tidak memiliki konsistensi hidup. Tidak ada. Tidak masalah jika Anda berpura-pura menangis atau berpura-pura tertawa, Anda tetap berpura-pura. Jika saya bisa kembali ke diri saya yang lebih muda, saya akan berkata, tidak semuanya permanen. Saya pikir hal-hal tertentu itu lucu dan hal-hal tertentu boleh diolok-olok termasuk saya sendiri. Dalam hal memilih bagian, saya berusaha untuk memilih bagian yang ingin saya lakukan dan tidak harus bagian yang orang lain ingin saya lakukan atau bagian yang akan ditanggapi orang lain. Saya pernah melakukan percakapan itu. Kamu punya waktu sebentar. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Jeti, jika suami bisa membaca pikiran kita, itu bagus sekali. Saya merasa setiap peran yang Anda ambil, ada bagian dari diri Anda yang jelas merasa Anda bisa melakukannya. Saya sebenarnya murid yang cukup baik. Masalah saya adalah saya tidak tahu apa yang ingin saya pelajari. Saya belum pernah berkencan. Saya dapat mengatakan ini dengan jujur. Saya tidak tahu bagaimana rasanya berkencan. Tapi juga, bagaimana aku akan berkencan? Saya tidak cukup lama dalam satu keadaan. Saya pasti tumbuh terpisah dari banyak teman saya. Beberapa dari mereka tidak memahami jadwalnya dan bukan karena saya tidak ingin berbicara dengan mereka. Tapi terkadang saya sangat sibuk dan tidak dapat menghubungi mereka kembali. Hal terbesar orang tua saya adalah mereka hanya ingin saya lulus asema dan kuliah. Mereka tidak bisa membayangkan saya berakting selama sisa hidup saya. Dalam pernikahan, Anda dan pasangan diutamakan. Dan kecuali Anda dan pasangan Anda bahagia. Anak itu tidak akan pernah bahagia. Punya bayi, dan Anda menyadari. Begitu Anda pikir, Anda tidak tahu. Ternyata tidak, ini panggilan bangun terbesar. Saya tidak bermain-main, tetapi selalu mengatakan apa yang ada di pikiran saya. Kesopanan yang mencolok untuk orang bodoh. Jika seorang pria takut dengan kejujuran Anda, itu berarti dia bukan orang yang Anda butuhkan. Ini bukan kehidupan yang paling normal di dunia. Tapi aku berkali-kali mengacau untuk menjadi remaja normal. Saya mendukung setiap film yang saya buat. Saya tidak menyesali setiap keputusan yang saya buat. Saya pergi ke perguruan tinggi karena saya merasa seperti seharusnya. Saya lulus dari sekolah menengah umum dan saya melakukan semua hal yang seharusnya saya lakukan. Jujur saya pikir menjadi lajang itu hebat. Berada dalam suatu hubungan itu bagus. Ini semua tentang waktu. Yang lucu tentang kelompok teman saya adalah tidak ada dari kami yang pernah bersekolah di sekolah yang sama. Tak satu pun dari kami tinggal di bagian kota yang sama. Saya tidak tahu bagaimana rasanya tidak bekerja. Keluarga saya menanamkan hal itu dalam diri saya. Saya tidak memakai riasan. Saya tidak mencuci rambut setiap hari. Itu bukan sesuatu yang saya kaitkan dengan diri saya sendiri. Saya memutuskan untuk melakukan komedi. Ini adalah pola pikir yang baik untuk bekerja dan bahagia setiap hari daripada berada di tempat yang gelap. Hal penting lainnya untuk dipelajari adalah bahwa anak-anak memiliki kepribadian yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Memakai riasan tidak masalah. Menghapus riasan setiap malam. Itu membuat wajah Anda membengkak. Saya hanya ingin mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang menurut saya lebih baik dari saya. Apakah mereka aktor atau sutradara atau produser sehingga saya dapat belajar dari mereka.